Baik pemirsa PKS TV DPR RI, saat ini saya sudah bersama salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Kalian Sejahtera lainnya, yakni adalah Bu Saadia Uluputi. Kita tanya-tanya tentang harapannya terhadap PKS di usia yang sudah ke-20 ini. Bagaimana Bu harapannya PKS yang usia 20 sudah cukup matang dan ke depan akan menghadapi pemilu 2024? Monggo Bu. Iya, dalam usia 20 ya, usia sebenarnya yang sudah cukup matang untuk menjadi pemimpin. Bagaikan usia seseorang itu di usianya yang ke-20 itu memang usia untuk bisa menjadi pemimpin. Dan olehnya itu harapan saya di usianya yang ke-20 ini PKS harus menyiapkan strategi-strateginya agar bagaimana agar syarat-syarat untuk menjadi pemimpin itu bisa terpenuhi. Satunya adalah dengan memenuhi minimal 15 persen suara untuk suara pemilu 2024. Oke, berarti target PKS untuk pemilu 2024 adalah 15 persen suara nasional itu ya? Minimal 15 persen suara nasional. Dan hari ini di puncak milatnya yang ke-20, PKS sedang menunjukkan sebuah instrumen peringatan milat yang ke-20 di pusat kota Jakarta dan juga pusat Indonesia dengan mengundang kader-kadernya di Jakarta. Setelah dua tahun tidak berkumpul bersama-sama dan mereka merindukan untuk bisa berkumpul agar bisa ada semangat dan ruh baru. Untuk bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Untuk mengatur dan menyusun strategi bagaimana agar menjadi pemimpin itu dimulai dari hari ini. Tanggal 29 Mei 2022 adalah tonggak sejarah kita memulainya di Ibu Kota Negara. Dia akan bertranspor ke seluruh provinsi di Indonesia termasuk di Indonesia bagian timur. Perlu diketahui pemirsa, Bu Saadia Uli Putih adalah anggota DPR RI dari Dapil, Maluku. Kalau boleh tahu ada perwakilan nggak Bu dari Maluku yang datang langsung ke Istora Senayan pada kesempatan hari ini? Ketua-ketua DPW dari empat provinsi di Indonesia bagian timur juga hadir. Ketua BPW Indonesia Timur, saya sendiri wakil ketua BPW Indonesia Timur. dan sekretaris kita juga hadir langsung ke sini. Tetapi di semua channel-channel media sosial itu juga sedang diikuti oleh seluruh kader-kader di Indonesia bagian timur.